Kisah Siti Aisyah, TKW asal Karawang, yang membawa pulang anak majikannya yang disabilitas masih menjadi sorotan hingga saat ini. Anak itu bernama Shawang alias Huang Cheming berusia 26 tahun yang menderita Down Syndrome. Siti mengungkap menurut Dr. Taiwan, usia Xiao Huang hanya bisa bertahan sampai usia 32 tahun. Down Syndrome yang diderita Shawang membuat dirinya tak bisa beraktivitas sendiri. Mulai dari makan, mandi, memakai baju, sampai berjalan pun harus dipegangi. Ia juga masih rutin meminum obat karena memiliki sakit kejang. Dikutip dari Tribun Jabar.id, dalam satu bulan Siti harus merogoh kocek hingga 3 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan Shawang di luar makannya. Sementara Siti hanya memiliki pemasukan dari warung kelontong. Selama ayah Shawang masih hidup, ia mengaku masih menerima kiriman uang. Namun, sejak ayah anak itu meninggal dunia, Siti tidak lagi menerima kiriman uang. Sebelum meninggal pun, majikannya itu menitipkan Shawang sebagai amanah. Karena itu, ia dan keluarganya pun tidak tega dan berkorban demi Shawang. Siti kemudian bercerita, dua minggu lalu, Shawang masuk ke rubah sakit dan ia pun bingung dengan biayanya. Siti berupaya menghubungi kakak Cheming. Namun, tak ada respons, nomor WhatsApp-nya pun bahkan diblokir. Menurut Siti, sebelum majikannya meninggal dunia, ia sempat menitipkan warisan untuk Shawang. Warisan itu dititipkan pada kakak Shawang. Tapi, permasalahannya kakak Shawang saat ini tidak diketahui keberadaannya. Komunikasi terakhir sebelum nomornya diblokir, kakak Shawang mengaku sudah diusir oleh ibunya di Taiwan. Kini Siti masih belum mengetahui rencana soal masa depan Shawang. Sebab hingga kini, keluarga negaraannya pun masih Taiwan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.